Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah Salam setelah, hari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpul lagi dengan saya, Rizky Jambu Lightman 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan merekomendasikan Buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin Khususnya di unit senapan angin Bocap Predator Nah ini, nanti kita rekomendasikan Ada 3 unit senapan angin Yang memang cocok sekali Buat long rank ya, teman-teman Diciptakan memang larasnya Memang enak buat long rank alias Buat jarak jauh, ya mantep banget Nah itu unitnya apa saja Yang pertama ada unit senapan angin Predator Lokajaya Ada unit senapan angin bocap Predator Extreme Ada juga unit senapan angin bocap Predator Sultan Nah itu 3-3 nya yang sudah memakai Laras Polymec, tapi Untuk harganya memang berbeda-beda Antara Lokajaya, antara Extreme, antara Sultan Nah itu memang berbeda-beda Nah bedanya dari segi apa Nanti kita jelaskan speknya Satu per satu Ya teman-teman, seperti itu Oke, sebelum itu Untuk info pemesanan Di CVS Odor ya teman-teman Kalian langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa COD bayar tempat Bisa juga transfer langsung lunas Ya teman-teman Kalau kalian di wilayah Kalimantan Sulawesi, Sumatera, Jambi, Bali, Jawa Nah itu Syarat COD gampang ya teman-teman Kalian bisa foto KTP aja pun juga bisa Untuk syarat COD Kalau gak berani foto KTP Memang dikenakan DP Minimal 300 ribu sampai 500 ribu Ya teman-teman Kalau kalian di wilayah NTT Sama Maluku Nah itu memang kita khususkan Buat di DP terlebih dahulu Soalnya memang Dua daerah itu Memang rawan ya teman-teman Rawan terjadi penipuan Maksudnya Barang sampai Eh tau-taunya diretur Gak jadi diambil Ya teman-teman Seperti itu Buat mengantisipasi Soalnya memang Kirimannya jauh banget Ya teman-teman Biar barang tidak retur Nah itu memang kita Kenakan DP minimal 500 ribu Atau 300 ribu Yang penting Di DP Ya teman-teman Seperti itu Oke Jangan lupa juga Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Langsung saja kita simak Video tentang penjelasan Cepek dan juga Harga promo dari Ketiga unit ini Check it out Oke teman-teman Yang pertama Ini dia Unisina Penangin Boca Predator Lokajaya Ya teman-teman Sama-sama menggunakan Laras Polymech Ya teman-teman Sama-sama menggunakan Popper Lipat Tapi memang Harganya berbeda Yang pertama Yang paling murah meriah Yang pakai Laras Polymech Ini dia Unisina Penangin Boca Predator Lokajaya Ya teman-teman Untuk harganya Berapa mas Untuk harganya Cukup kita Badrol di harga 4 juta rupiah Saja Kalian sudah dapat Bonus tas Tali sadang Ganungan peluru Peluru tas Magajin Perdam sama STKS Dan juga Belum sama Ongkirnya Harga 4 juta Ini belum sama Ongkirnya Ya teman-teman Dapat bonus tadi Tas, tali sadang Magajin Ganungan peluru Plurtes Dan juga Sperpacadangannya pun Juga ada Ya teman-teman Oke Mantap banget Nah untuk sedikit Cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan Laras Polymech Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 70-80 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Meskipun Pakai Hercules Yang kali ber 4,5 mm Tenas aja Kalau ada buruan Big game Buruan besar Kenakan area fatal Pasti akan Tubang juga Ya teman-teman Apalagi Hercules Memang pelurunya Yang memang cocok Buat di game Ya teman-teman Soalnya udah double ring Daya robekannya Bisa dalam Ya teman-teman Bisa besar Untuk daya robekannya Oke Nah untuk Bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Ya teman-teman Bahannya dari Bahan baja Untuk perawatan Untuk membersihkannya Kalian bisa Membersihkannya Menggunakan minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Kalau ada bekas-bekas Peluru Di dalam itu Biar bisa keluar Akurasinya Bisa membaik lagi Seperti itu Ya teman-teman Nah kalau pelurunya Ada cocok pakai Hercules Ya Hercules terus Kalau kalian ganti Pakai peluru yang lain Kalau cocok Dipakai gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Ya teman-teman Kalau cocok Dipakai Bisa nitik Dipakai saja Gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Nanti kalau kalian paksakan Alur kalian bisa rusak Dan juga mengakibatkan Ngaca Ya teman-teman Seperti itu Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu terletak di larasnya Memang fatal sekali Kalau pelurunya Gak cocok Ya teman-teman Seperti itu Nah luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobong Pakai OD20 Bahannya dari dural Ya teman-teman Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasan perdam Nanti dapat bonus perdam Kita setelkan juga Dari sini Dapat bonus magajin Juga kita setelkan Dari sini juga Oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Nah untuk kapasitas Anginnya Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat Tahan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai nol Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Oke ya teman-teman Nah untuk Tabungnya Ini tabung Venom Import dari China Untuk bahannya Dari dural Pakai OD 60 mm Juga ya teman-teman Diisi di amannya saja Biar silah di dalam sini Biar awet Kuat Tahan lama Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini kupler ya teman-teman Jadi tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer Ada di sebelah chamber Di sebelah kiri sini Ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah kiri Di chambernya sini Oke Mantap sekali Nah untuk jumlah tembakannya Kalau tabung bocap Seperti ini ya teman-teman Nah kalau setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Bahkan jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Kalau mau jarak jauh lagi Ya memang harus ditambahin Powernya Kalau bocap bisa 30 kalian masih bisa Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Bahannya dari dural seri 6 Pembuatan semi CNC Nah ini bedanya Dengan kedua unit ini Ada extreme dan sultan Nah kalau extreme dan sultan Itu pembuatan udah full CNC Bahan chambernya pun Udah menggunakan seri 7 Ya teman-teman Kalau yang predator loka jaya ini Masih menggunakan seri 6 Dalamannya pun masih dalaman baja Ya teman-teman Seperti itu Makanya harganya memang Lebih murah meriah Predator loka jaya ini Oke Mantap sekali Nah untuk targannya Ini udah menggunakan Targan sheet lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Ya teman-teman Cancel kokang Ini bisa diletakkan di sebelah kiri Ya mantap sekali Nah untuk triggernya Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Di sebelah kiri Kalau dorong ke depan Ya teman-teman Nah ini safety triggernya Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk popornya Ini udah menggunakan Popor lipat Mantap sekali ya teman-teman Popor GTR Bisa maju dan mundur juga Untuk setelan power Ada di dalam sini Oke Mantap sekali ya teman-teman Itu dia sedikit menjelaskan spek Dan juga harga promo Dari unit senapanengin Bocap Predator Lokajaya ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya teman-teman Ini dia ada Unit senapanengin Bocap Predator Extreme Ya Nah ini kelas full sensi Yang paling enteng sekali Adalah unit senapanengin Bocap Predator Extreme Soalnya memang Jembernya kita bikin Yang jember tidak terlalu tebal Ya teman-teman Tapi Memang kita khususkan Buat para pemula Yang pengen bocap Tapi enteng Full sensi Nah ini rekomendasinya Pake bocap Predator Extreme Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk bocap Predator Extreme Ini cukup kita baderol Di harga 4.900.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru Tes bagajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah gratis ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Nah ini promonya Udah gratis ongkir Ya teman-teman Kalau Predator Lock aja ya Itu belum sama ongkirnya Ya Kalau bocap Predator Extreme Udah gratis ongkir Oke Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini udah menggunakan Laras Polimax Pajar laras Kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 70 80 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok juga Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah untuk bahan Larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pakai Udin 13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Kalau kenakan area fatal Ya teman-teman Nah buat berburu babi Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Asal kena area fatalnya Ya mantep sekali Teman-teman Nah untuk Perawatan laras ya Untuk membersihkannya Kalian cukup bersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Kalau ada bekas peluru Atau ada kotoran dalam Nah itu biar Bisa keluar Nah itu cukup bersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau bisa sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantep sekali Nah untuk keluar larasnya Ini juga udah menggunakan Ada pelindungnya Serobong Pakai ID20 Bahannya dari dural juga Ya Mantep sekali Nah untuk depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Nanti dapat bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Ya Mantep sekali teman-teman Nah untuk Tabungnya teman-teman Tabungnya ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling iri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali Ya buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Kalau mau jarak jauh Ya harus Ditambahin lagi Powernya Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk perawatan tabung Diisi di amannya saja Biar sila ada di dalam sini Biar awet kuat dan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Ya teman-teman Seperti itu Nah ini untuk pengisian airnya Mudah menggunakan mini koplar Jadi tinggal tolokkan saja Keselam popannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya ini Ya Mantep sekali teman-teman Nah kenapa Kok jangan dihabiskan sampai 0 Kalau kalian habiskan sampai 0 Nanti waktu mengisinya Teman-teman Biar lebih mudah Kalau kalian habiskan sampai 0 Agak susah Harus Benar-benar mengenokkan valop Baru bisa Terisi untuk anginnya Kalau pakai pompa manual Seperti ini Ya harus memang Benar-benar cepat Nanti kalau tidak cepat Terlalu banyak Angin yang keluar dari laras Jadi tidak mengisi-ngisi Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk chambernya Teman-teman Ini sudah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Dan juga Pairnya ini sudah menggunakan Pair Mizumi juga Ya teman-teman Nah untuk bedanya Extreme dan Sultan Itu bedanya dari Segi chambernya Chambernya Lebih tebal Sultan Dari Extreme Ya teman-teman Nah extreme memang Tidak ada Tambahan rel teleskop Yang di atas Memang langsung Rel bawah Seperti ini Ya teman-teman Nah ini untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single suit Nah untuk triggernya pun Sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety Triggernya juga Di chambernya Kalau dorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Oke mantap sekali Popornya pun Juga sudah menggunakan Popor lipat Ya teman-teman Ada yang pakai Popor cangkul Ada juga yang pakai Popor GTR Seperti ini Oke mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk rel teleskopnya Di atas ini Menggunakan rel teleskop Rel 22 Alias Rel teleskop Rel BKT ini Oke mantap sekali Nah ini Kelas full CNC Yang paling enteng Di CVS Odor Adalah Boca Predator Xtreme ini Oke Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari unit senapanengin Boca Predator Xtreme ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Unit senapanengin Boca Predator Sultan Nah ini Kelas full CNC Yang paling oke juga Akurasinya Sudah kita tes 100 meter Masih oke juga Ya teman-teman Yang belum lihat videonya Langsung cek Di video sebelum ini Ada tes akurasi Unit senapanengin Boca Predator Sultan Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk harganya Boca Predator Sultan ini Cukup kita banderol Di harga 5.100.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Talis ada Gantuan peluru Peluru tes Bagajin Perdam Sama stek es Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini juga menggunakan Laras polimek Pada laras Kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa Ya kayak kemarin 100 meter juga bisa Tergantung skill Anda Semuanya ya teman-teman Ini pun juga bisa 100 meter Yang penting Tergantung skill Anda Semuanya ya teman-teman Seperti itu Nah untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Juga ya teman-teman Meskipun pake Kaliber 4,5 mm Kalau ada buruan bikin Buruan besar Kenakan arah fatalnya Pasti akan Tumbang juga Oke Mantap sekali Nah untuk luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini pake OD20 Bahannya dari dural juga Ya teman-teman Terus depan laras ini Juga ada deret Buat pemasangan perdam Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Juga nanti Dapet bonus Maganjin juga Kita setelkan juga Maganjinnya dari sini Yang udah lihat Perdamnya Dapet perdam OD38 Perdam Mugi Ultimate Yang super senyap Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini udah menggunakan Tabung-bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman angin Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Bahannya dari dural Pake OD 60 mm Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat dan lama Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan mini kumpler Jadi tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer ada di sebelah kanan Di chambernya ini ya teman-teman Manometernya ada di sebelah kanan Di chambernya sini Untuk melihat tekanan angin Masih berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Oke Mantap sekali ya teman-teman Pokoknya tabung itu Diisi di amannya saja Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya teman-teman Ini udah menggunakan chamber monolet Bahannya dari dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah dalaman stainless Dan juga pernya ini pun Udah menggunakan per Mi Zumi juga Oke Mantap sekali Nah untuk targanya pun Udah menggunakan targan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai single shot Untuk tergernya Udah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Di triggernya ini Kalau diorang ke kanan Dia otomatis menci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke Mantap sekali Nah untuk rail teleskopnya Ini yang atas Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah menggunakan Rail teleskop Pikatini Ya teman-teman Rail OD22 Oke Mantap banget Nah untuk popornya pun Udah menggunakan popor lipat Ya teman-teman Ini pakai popor piton Atau popor cangkul Ya teman-teman Ada juga yang pakai popor citer Tinggal tergantung seleranya Anda pakai popornya yang mana Ini juga bisa maju dan mundur Untuk setelan power Ada di dalamnya sini Ya teman-teman Menggunakan Obeng Kalau kalian muternya Kalau putar ke kanan Dia nampak kencang powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Ya teman-teman Nah ini dia Unisona penangin Bocap Predator Sultan ini Ya bagi yang minat Langsung saja hubungi nomor admin saya Tanpa lewat aplikasi apapun Oke itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo dari Unisona penangin Bocap Predator Sultan ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari 3 unit Sena penangin Yang kita rekomendasikan Yang pakai laras polimek ini Oke Itu dia Ya teman-teman Saatnya kita kiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit nonton diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obi Salam jedor dari CVA Sodor Toko Sena penangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Sena penangin Ingat CVA Sodor Selamat menikmati Pay acceptance Que Terima kasih telah menonton!